Apa ya, saya tak tahu dikirim anak saya, Harvard Kurniawan Ramadan, anak saya pertama. Jadi saya membacanya, sempat kaget juga, tapi saya bangga, ternyata saya masih diberi semangat oleh anak saya, agar nanti membuktikan di persidangan bahwa bapaknya tidak seperti itu. Artinya kita akan mengungkap kebenaran-kebenaran itu. Ini Alhamdulillah sekaligus tadi kami membacakan juga mewakili semua kawan-kawan yang sedang ada masalah. Dan mungkin itu bisa berlaku bagi siapapun umat manusia yang tidak akan pernah lepas dari persoalan atau dari masalah itu. Pak, puisinya dikirim pas hari apa, Pak, kemarin? Puisi itu dikirim dua hari setelah saya ditetapkan menjadi tersangka. Jadi anak saya kalau dia menyendiri, dia sebenarnya orang gerakan, dia aktivis dari HMI, dia terus dengan teman-temannya, tahu-tahu saya bangun tidur, saya baca kaget, saya juga menangis terharus, tapi ada semangat. Memang sengaja dibacakan diikut pertama langkah ini? Kenapa? Memang dipersiapkan untuk dibacakan diikut. Tadi kami tidak ada maksud untuk itu, tapi waktu kami tadi di dalam, kami membaca itu lagi. Kami mau dijin kesekuan, Boleh enggak saya membacakan ini sekaligus mewakili saudara-saudara kita yang sekarang ada di luar gedung ini? Dipersilakan, sehariannya kami menata pada tahapan ini, nanti kami akan membacakan ini. Sehariannya kami jujur, kami terus menahan Bisa terbacakan bahwa semua umat manusia akan mengalami problem-problem, agar kami berjakinan, Allah menguji kita sesuai kemampuannya. Seperti itu. Pak terkait fungsi-fungsi legislatif. Terima kasih telah menonton!